Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada Kembali bersama saya di channel Saipul Anwar SP Pada hari ini saya sedang berada di kebun jambunya Pak Rinaldi Sorek ya, kecamatan Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras di Sorek, Kabupaten Pelalawan ya, Pelalawan Nah ini kebetulan saya sebenarnya mau berangkat mancing tapi karena saya tidak dapat umpan, saya minta tolong sama beliau ini, karena beliau juga basicnya pemancing, saya minta tolong carikan umpan kumpun, ternyata tak ada ternyata beliau punya stok cacing akhirnya beliau sediakan saya cacing tapi saya mampir di sini Alhamdulillah saya membuktikan bahwa jambu-jambu Pak Rinaldi yang hanya beliau sadat ilmunya melalui Youtube ya, bibit dari mana? bibit dari saya juga ya nah ternyata ini kami sudah merasakan dan melihat hasil panen beliau ini sudah kelas super ya, bro super jadi pernah saya katakan untuk merawat jambu madu ini tidak semua orang ngerti ya, tetapi kalau sudah dapat ilmunya asik ya ya, tapi saya sudah kalah nih saya masih menggunakan pembungkus kantong plastik beliau sudah menggunakan cover fruit ya cover fruit ya ini ini cover fruit ya teman-teman pada tahu semua coba ceritakan Pak Rinaldi ini kebetulan Pak Sidli ya kemudian ini adalah Pak Afin dan ini adalah Pak Kades dan ini adalah Bapak Mertuanya Pak Rinaldi ini istri ya nah ini istrinya Pak Rinaldi gimana Ibu? mantap Pak mantap ya kemarin jeruk semua di sini Bu? iya ya Pak kenapa jeruknya ganti jambu semua? karena nampaknya masalah jambu ini bagus untuk perekonomian masalah keuangan iya sudah mendapat sudah jual? sudah Pak sudah ya nah ini ya ini belum sampai ke kebun ya nanti kita tinggalkan kebunnya seperti apa nah ini sudah kelas super saya ingin buktikan jambu saya kalau ilmu dari saya itu biasanya tidak ada ulat ini tidak ada ulat mengapa tidak ada ulat? kalau selamanya kan jambu berulat iya kenapa? karena seleksinya begitu ketat Pak nah seleksinya begitu ketat harus punya kesumbuhan ya harus punya kesumbuhan harus punya kesumbuhan iya nah jadi ini kita buktikan bahwa tidak ada ulat bagaimana rasanya Pak Sidri? sangat manis ya Pak Alpin sudah rasakan tadi kira-kira bisa tidak masuk ke pasar buah misalnya seperti ini Pak Alpin bisa ya oke kita tinggalkan kebunnya seperti apa pertama sekali kita lihat disini Pak Naldi teman-teman di mana saja berada kita saksikan ya kita saksikan teman-teman ya ini adalah kebun jambu madunya Pak Naldi ya ini salah satu contoh produk-produk dia pembentukan pohonnya ya pembentukan pohonnya sudah mengikuti tutorial kemudian cara pembungkusannya perawatannya sudah terbukti seperti begini nah ini ada berapa tadi 150 ya 150 ini sebagian yang dekat rumah nah ini bentuknya produksi-produksinya ya ini yang penting ya nah ini tolong dibuka dulu Pak Naldi cepetan kameranya lihat teman-teman ya Pak Naldi ini termasuk yang sudah sukses di dalam menggeluti tanaman jambu madu ini ya oke kita tinjau lagi di kebun di sebelah sana ya luar biasa ini tar sini ya tar sini aja ya nah ini saya sedang berada di kebun jambunya Pak Naldi ini salah satu pokoknya yang sedang berbunga sedang berbuah ya kira-kira sudah umur berapa tahun ini ini lebih kurang 2 tahun lebih kurang 2 tahun sudah memproduksi panen kemarin produksi sekitar 300 kilo sekitar 300 kilo ya Prodi kemarin ya 300 kilo kita tolak berapa tolak kemarin 30 30 3 x 3 berarti sudah 9 juta sekali dipanen ya dari 100 150 batang ini ya nah ini kayaknya lebih luas lebih banyak lagi ya ya 50 pohon lagi kayaknya Pak Naldi sekarang sudah menambah 50 pohon lagi nah ternyata inilah buktinya bahwa jambu madu itu walaupun ilmunya hanya dapat di YouTube apabila ditekuni dengan baik-baik pertama kualitas bibiknya baik kemudian ilmunya diikuti dengan benar insyaallah kita dapat menghasilkan buah-buah yang luar biasa ya kira-kira selama menyegulut ini apa kendala Pak Naldi kendala di kira pupuk lah pupuk pupuk kompos wah bapaknya masih beli sama saya nah ini ya teman-teman ini seluanya katanya kompos karena kompos itu mahal ya nah jadi masih bergantung dengan saya dan saya doakan beliau ini juga mempelajari pupuk kompos dan mudah-mudahan akan bisa membuat kompos sendiri ya begitu teman-teman ya nah mungkin ada yang mau disampaikan Pak Naldi itu pesan-pesan kepada teman-teman pesannya gitu aja kalau ingin menggeletih tabu lamput seperti roak sepul ya dipelajari lah dengan tekun dan ikuti apa apa ya terus tutorialnya ada dan di tekuni dan diikuti dan dipelajari bagus-bagus dan tidak sekali ya nontonnya tidak sekali ya hahaha update yuk oke yuk kita lihat ya nah disini lihat teman-teman nah ini teman-teman ya sekarang kita sudah dapat membuktikan dulu Pak Rinaldi ini membeli cangkokan dengan saya ternyata sekarang Pak Rinaldi sudah membuat cangkokan sendiri dan ini kayaknya memang full ini full untuk cangkok memang full untuk cangkok ya jadi memang mendapatkan pasti untuk mengembangkan lagi nih untuk isi lahan yang kosong di belakang nah di Liao sudah ini sudah berapa tahun ini lebih kurang tiga tahun sudah berapa kali pasti sudah lebih keberkali-kali berbuah ya karena pesan saya cangkoklah tanaman itu apabila sudah berbuah dua kali untuk mendapatkan hasil-hasil super yang seperti ini ini adalah satu-satunya yang mengembangkan tanaman jambu madu di wilayah sore ya berkat hanya menonton YouTube nah kalau nggak percaya langsung saja pengakuan dari yang punya diri gitu ya Pak Rinaldi ya pertama saya dulu cuma cuma satu pohon dan berjumpa dengan YouTube Pak Saikul Anwar saya pelajari terus dari episode-episode YouTube-nya ternyata tidaklah begitu sulit untuk berkebun jambu madu dan saya coba itu mendelih di sama beliau ini dibitnya dan saya kembangkan dan inilah selesai sekarang luar biasa luar biasa oke ya mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa terinspirasi untuk mengembangkan lahan-lahan pekaranya dengan tabu lampot nah ini teman-teman ya ayo kita tinjau kebun jambu madu tabu lampot yang dimiliki oleh Pak Rinaldi ya walaupun hanya baru seratus lima puluh pohon beliau sudah geluti ini dengan sempurna nah disini sedang sama ya sama di tempat saya juga sedang berbunga sedang berbunga ya terus atas ya nah ini Black King Kong ya nah ini dia ya nah boleh dilihat teman-teman bahwa Black King Kong-nya pemangkasannya sudah sangat benar ya padahal Black King Kong ini pemangkasannya sangat sulit ini ya nah ini semuanya sedang berbuah lebat ya kemudian disini jambu madunya juga sedang berbuah lebat untuk jambu mutiara hitam yang mana yang disana mutiara hitam ada yang panen belum belum ya nah ini semprotnya pakai apa ini ini marshal ini tungau ya ya jadi teman-teman kalau ada yang ketemu seperti ini cepat disemprot dengan marshal marshal cair karena marshal itu ada dua ada tiga macam ada marshal granul ada marshal insektisida ada marshal insektisida dan akarisida kita gunakan yang akarisida ya teman-teman nah ini ya luar biasa nih kebunnya ya ini bakal mencetak uang beliau ini lagi nih kira-kira apa kendala nih pak Neldi selama menggelut ini kebetulan pak sekarang selengpung bapak ada disini kendala penyakit seperti ini pak putih-putih pada batang oh begini ya ini putih-putih pada batang tolong kamera disorot ya ini adalah hama kutu putih ya hama kutu putih nah ini bisa kita semprot dengan menggunakan lanet 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 biru ya disemprot dua kali seminggu dua kali seminggu dua kali seminggu kemudian minggu keduanya kita cukup seminggu sekali insya Allah tutas jadi menyemprotnya sebenarnya ini terjadi akibat pak Rinaldi menyemprotnya mungkin fokus kepada daun sementara batang-batang ranting nggak kena sehingga kutu putih itu berkembang di pohon kalau dibiarkan nanti mati merana ya gitu nah itu aja jadi lanet biru ya ya ada yang lain pak Rinaldi seterah kemajutan gitu aja ya oke baik ya teman-teman tadi saya sudah berkunjung ke lokasinya kebun pak Rinaldi ternyata sama sekarang sedang ada yang berbuah juga bahkan sekarang ini pro apa namanya musimnya atau priodenya itu memang sedang berbunga insya Allah nanti lebaran ya pertengahan puasa lebaran lah awal lebaran kita udah bisa panen-panen insya Allah nanti prospeknya bagus ya nah ini salah satu contohnya jambunya yang akan kita belah ya lagi ya begini ya ya tidak tidak ada ulatnya ternyata jambunya ini memang sudah terkenal super saya mau hampiri istrinya dulu ya ibu dengan adanya usaha seperti ini pertamanya yakin atau enggak ini pertama gak yakin pertama gak yakin kenapa gak yakin ya karena di barang rapat tuh sini kan jambu kurang peminat ya jambu biasanya terbuang-buang aja ya terbuang-buang gitu kan tapi setelah ada hasilnya suami minta gitu ya kita dukung lebih dukung ya jadi masalah terekonomian bantu selalu ya oke disupport terus kalau dia malas bimprod nah tinggalkan uang udah banyak abis nih gitu ya oke sukses ya buat ibu dan pak Rinaldi ya terima kasih juga saya sudah bisa icip-icip ya bapak ya 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 ya